Dan kemudian karena request-nya juga masih manual, mungkin menggunakan set time out, tiap berapa detik, kita cek datanya ada yang baru atau enggak, akhirnya capek, dan muncullah teknologi namanya web socket. Dengan web socket ini, kita tidak perlu, dari klien tidak perlu meminta data, kita bisa mengirimkan data, push data dari server ke klien tanpa harus klien minta. Dan kemudian tetap prosesnya akan dijalankan di sisi klien. Nah, ranahnya si LiveView ada di antara ini. Jadi ada web socket dengan nama Phoenix Channel, kemudian setiap kali ada klik, maka update-nya akan dikirimkan juga dalam bentuk div atau perubahan perbedaan misalkan button-nya kayak counter, counter dari 0 jadi 1 yang dikirimkan hanya perubahan yang 0 sama satunya saja. Dikirimkan ke browser dengan bantuan JavaScript yang sudah disediakan oleh Phoenix, kita tidak perlu bersentuhan dengan JavaScript-nya. Oke. Terima kasih telah menonton!